Mama Air, ini Amelia sini, ya mana Bu Jo masih menjahit ya lembur, oke deh, disyukur kepada Tuhan ya, mungkin hari ini rada aneh gitu, apalagi mungkin Mas Yo, ya, jadi gini Mas, saya nih orang Batak asli itu Lenda, orang Batak asli saya orang Pak-Pak ya, jadi ada istilah di kami, mengambat namanya Mas, mengambat artinya mengambat, ya, mengambat sakit-sakit, mengambat yang tidak baik untuk datang ke kita gitu ya, kalau agama suku mungkin zaman dulu menolak balah katanya ya, tapi kita percaya Kristus, kita diselamatkan oleh Tuhan, tapi kita tetap, apa namanya, maknanya kita rubah dalam nama Yesus ya, ya, jadi kemarin itu kan Mas cerita, pertama cerita sakit, ya kan, aku jujur Mas, aku kemarin agak sedih gitu ya, aduh, ya itulah aku, memang asli aku perempuan gitu ya, jadi aku gampang, gimana gitu ya Mas ya, ya gitu ya, aku perempuan, aku seorang istri gitu ya, jadi, ya dari bulan September, Oktober ini gitu, saya, ya kami banyak lah, ah permasalahan, banyak masalah gitu ya, agak gimana, mengganggu pikiran ya gitu, tapi kemarin, ketika ulang tahun si Amil sama Roland, saya kayak gimana gitu ya, saya ikut semangat gitu, mereka yang ulang tahun, kayak saya yang ulang tahun gitu, tapi pas kemarin ulang tahun, Mas kesaksian, raksian, sebenarnya kita ketawa, tapi pas turun aku, sebenarnya aku jujur aku sedih gitu, oh sebab gimana-gimana, ya gitulah, ya kan, aduh, kok Pak Yo sakit gitu, nah, makanya ini tadi saya bilang mengambat gitu ya, sebenarnya, kalau dalam tradisi Batak, harusnya kita datang ke rumah gitu ya, Mas, tapi, ya ini Jakarta ya, Mas Bro ya, inilah rumah kita ya, mas ya, ini rumah kita, ya kenapa buat begini gitu ya, jangan, gak usah nanya-nanya, ini gak ada sesajen-sesajen apa ini, ya kan, mungkin Pak Yo udah sering, di sini, di sini belakang, ya kan, anggaplah, saya anggap Bu Juni ini sama dengan Mama Erni, gitu ya, jadi, kalau suaminya Mama Erni, saya panggil lah Mang Baw, ini juga sering saya bilang, Mang Baw Mas Yo, gitu, artinya Mang Baw itu, dengan inang baunya, gak bisa, becanda sampai parah gitu ya, kayak kalau saya masih Agus, karena ini adik saya, peribahan saya, becanda sampai parah gitu ya, kadang-kadang, kalau sama Pak Yonatan, ya enggak gitu, jadi saya kasih makanan ini, kami, keluarga kami, gitu ya, maksudnya, ya mengambat tadi, jangan lagi sakit-sakit, ya tetap sehat, gitu, saya kemarin sedihnya, Pak, aduh, dirimu juga hamba aluh di sini, gitu ya kan, kok teman kami, jadi aku sedih sedikit, gitu ya, nah inilah makanan suka cita, pokoknya gak usah takut-takut dengan sakit lah, ya kan, makanan ini menjadi kesembuhan, bawa suka cita kepada Pak Yo, ya kan, sama Mang Baw, ya kan, dan pokoknya sehat, ya kan, Tuhan memberkati, kami gak bisa buat banyak, berikan banyak, kemarin aku sampai mikir gini, karena Pak Yo, aku lihat jalan, kata Bu Jo, kelihatan ya, wajahnya Pak Yonatan sakit, ya tapi tetap masih bisa berdiri, ya aku juga bersyukur, gitu loh, pikir saya, ya kalau JPS Lodo ini mungkin banyak uang, gak usah pakai yang, yes, 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 itu ya kan, makanya aku kemarin sempat deg-degan, nanyam lulu, bagaimana hasilnya, bagaimana hasilnya, gitu, jadi maafkanlah aku sedikit, agak, apa sih, mudah khawatir gitu loh Mas Yah, ya kan, terlalu cemas, gitu ya, maafkannya gitu lah Ibu-Ibu, ya kan, nah mungkin sedikit juga kepada Bu Juni, semangat ya, edak ya, Raja sini, semangat mendampingi Pak Yonatan, ya mungkin makanan ini, udah ikannya juga kecil ya, tapi biarlah besar berkatnya, ya kan, dengan tulus hati, ya keluarga kami, ya kan, cara ini, di pastori ini, dan mewakili JPS 22, ya kan, JPS 2 ini kita keluarga, ya pokoknya Tuhan berkatilah ya, mungkin, boleh ya Mas ya, disuapin sama Bapak, ya pernah, terisurung buatnya emang begitu Mas, disuapin, ya kan, supaya sampai berkatnya, gitu ya, saya ambil sedikit, biar pilih dulu, biar duri-durinya, ya, nanti juga kalau ada durinya dipueh sendiri ya Mas, ya, ya, disuap sama Bapak, ini makanan suka cita, Bapak kalau mau tambahin omongnya, silakan ya Pak, ya, Tep sehat ya Mas ya, gak ada teman saya untuk menggembalakan ini, dan juga ada cabang-cabang kita, jadi tetap sehat, jangan sakit-sakit Mas ya, ini sebagai lambang bahwa tadi istilah menghambat ya, menghambat segala batu, apa namanya, batu, bukan batu, bukan batu, bukan ini, batu asam urat, ya, itu istilah baru batu asam urat, ya, jadi saya berikan ya Mas ya, supaya Mas tetap sehat, dan tidak boleh sakit-sakit, amin, ya, dalam nama Tuhan Yesus, ya Mas, ya, foto, nah, simp, kenapa, udah gak ke foto, ya, begitu juga Bu Junia mendampi Pak Yoh, supaya tetap sehat ya, begini ya, saya Dabo rumah tumpang yang terkasih, ayo, ayo, oke, oke, kemudian, eh, eh, tadi ada mau tambahin gak ngomongnya, oh, udah ya, saat mau istilah lahim maju, agak kesini, ya kan, ini mungkin kau berpikir, ada apa ini, kok ada ikan-ikanan gitu pikirmu ya, ini bukan bala, menolak bala, seperti tadi Pak Yoh, ya, ini karena spesial umurmu 50 tahun, ya kan, jadi bagi orang Batak, hal spesial itu juga dikasih juga makanan, walaupun kau masih sendiri, gak apa-apa tuh, makanya ikannya satu juga, gitu, pokoknya ini ikan membawa, apa, makanan membawa berkat, ya, Bu, ya, tetap suka cita, jangan pikir yang gimana-gimana, intinya tetap semangat melayani Tuhan, ya kan, aku gak tau upah-upah seorang Batak yang penting, pokoknya makanan suka cita lah itu, ya, Bu, ya, ya, Tuhan berkati, suapin lagi, si, Bu, ya, dirimu. Hah? Pilihin lu, pilihin ini. Oh, menghambat tua. Ini, takut tulangnya, tulangnya. Ya, Bu, ya, kau tetap sehat, dan semakin berhasil bengkelnya, ya, jangan khawatir dalam elapapun, ya, Ini makanan ini supaya Apa yang menjadi harapan dan impianmu Tetap Tuhan memberikan Menjadi kenyataan Terlebih lagi bantu saya dalam pelayanan Ya Boya Dalam nama Yesus supaya Boy tetap lebih baik Dan segala usaha Boy Pekerjaan Boy Dua-dua Boy Tuhan jawab Foto selamat ulang tahun Nanti biar lebih puas gitu ya Oke Beda ini Yang merah punya dirimu Yang kuning punya mas Oke Regi sini Oke lah Ya kau Sebenarnya Belum ada spesial-spesialnya Karena jodoh pun kau bilang belum lahir mertuamu Ya kan Itulah Tapi intinya Umur kasih Tuhan panjang umur Pasti ya Diberkati Tuhan ya Kemarin Udah mau bilang Kayak mas Seri gini Kenapa sakit Penyakitnya Kasih lah dulu makan ikan mas Kayak gitu Gitu ya kan Jadi Ini bukan karang-karanganku Ya kan Ya bener lah Ini biarlah makanan sehat Jangan lagi Penyakitan kemarin kau Bikin aku juga hampir mau jantungan Setengah tiga mas Dia telpuh saya Gitu ya kan Untung aku masih terbangun Dan aku gak Kupingnya gak Agak tuli Kalau tidur Tetap nyamuk pun kudengar gitu ya kan Jadi Ini mirip juga Menghambat kali ya Menghambat sakit Jangan sakit-sakit lagi ya Biar hari ulang tahun ini Ya penuh dengan sukacitalah Tuhan memberkati Impianmu apa Ya Terujutlah itu ya kan Bersama dengan Tuhan Satu hal lagi Apa namanya Pesan mungkin Tambahnya umurmu Kesulitan banyak dalam hidup ini ya kan Tapi pesan saya Jadikanlah kesulitan itu Menjadi satu pembelajaran yang berharga Artinya kalau kita buat Jadi itu pembelajaran Menyemangati kita untuk Makin apa Terus ke depan gitu ya Ya entah apalah itu Pokoknya Kesulitan hidup Jadikan itu jadi satu pelajaran Selamat ulang tahun Tuhan memberkati Mama Erti Sofila Tuamu sedang memburu dolar di bawah Karena diomelin orang Jadi Dia Memburu dolar dia Ya kan Oke Ya Selamat ulang tahun lah Panjang umur Tuhan memberkati Oke Oke Keregi Saya Bawa kau Dari kampung Kesini Untuk jadi sarjana Ya Harus dapat Sedangkan satu Ya Apapun alasannya Kepala jadi kaki Kepala jadi kepala Harus dapat jadi sarjana Ini saya kasih juga makan ya Kau juga kasih tak Ini Tulang Enggak 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 Ini nanti bisa Ya Supaya kau jangan sakit-sakit Menggigil Kau tetap sehat Iya lah Menggigil-menggigil Atau apa Kau tetap sehat Dan Harapan dan impianmu Kau ingin jadi orang kaya Tuhan pasti buat berhasil kaya Ini saya berikan Sebagai lambang Supaya Apa yang menjadi impianmu Tuhan buat menjadi kenyataan ya Dalam nama Yesus ya Nah kau udah Ini karena keponakan boy Ya Ingat piringnya ya Oke Sekarang Kita ke bawah lah makan Oh kado Oh iya Mana kaya Amankan masing-masing Amankan dulu ini Ini bu Juni punya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton